Film ini mengisahkan pengangguran bernama Sakurai yang bertukar nasib dengan Kondo, si pembunuh bayaran, setelah insiden di pemandian umum. Film dibuka mengenalkan editor majalah bernama Kanae. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja, Kanae mengumumkan akan segera menikah. Tapi kocaknya, Kanae belum menemukan calon suami. Padahal, rencana pernikahan sisa sebulan. Melihat Kanae yang jomblo akut, para karyawan lain berbaik hati mencarikan calon yang tepat untuk Kanae. Adegan berpindah memperlihatkan pria misterius bernama Kondo. Ia tampak menunggu kedatangan seseorang. Beberapa saat setelah pria bernama Iwaki muncul, Kondo menusuknya berkali-kali, kemudian memasukkannya ke dalam bagasi. Tidak lupa juga, Kondo membersihkan darah yang menempel di mantel plastik yang dikenakannya. Sementara itu, ada pria lain bernama Sakurai yang tinggal di kamar sempit dan berantakan. Dari tampangnya, sudah terlihat kehidupan suram yang dijalani Sakurai. Ketika turun dari kamarnya, Sakurai mendapat peringatan pajak yang harus dibayarkan, tapi percuma saja, karena ia tidak mempunyai uang. Tak disangka, takdir mempertemukan Sakurai dengan Kondo di sebuah pemandian umum. Awalnya, Sakurai mandi terlebih dahulu, namun, saking miskinnya ia, sampai mencuri sabun orang di sampingnya. Berbarengan dengan aksi curi-curi Sakurai, sabun malah meluncur bebas, sampai tak sengaja terinjak Kondo. Seketika, Kondo terbang, lalu jatuh mengandam lantai, dengan sangat keras. Di saat orang beramai-ramai melihat kondisi Kondo yang tidak sedarkan diri, Sakurai dengan Li Hai menukar kunci loker mereka berdua. Layaknya ketibaan durian runtuh, Sakurai mendadak kejatuhan rezeki berlimpah saat mendapatkan isi loker Kondo. Sedangkan, si pemilik kekayaan justru terbaring di rumah sakit. Keesokan harinya, Sakurai langsung berkeliling untuk membayar hutang-hutangnya. Hal ini membuat orang-orang merasa terharu. Akhirnya, Sakurai mempunyai uang dan mungkin pekerjaan mapan jika dilihat dari penampilannya. Sakurai juga sempat mengunjungi mantan pacarnya. Di sana, ia malah melihat foto-foto lama mereka yang membuat ia semakin gagal move on. Usai melunasi hutangnya, Sakurai ke rumah sakit untuk mengembalikan kehidupan Kondo yang ia curi. Namun, tak diduga, Kondo justru hilang ingatan sampai tidak ingat dirinya sendiri. Kesempatan itu tidak disiasiakan Sakurai. Ia batal kembali ke jalan yang benar. Dari pemeriksaan dokter, rupanya Kondo mengalami amnesia ringan. Sedangkan, fisiknya dinyatakan sehat. Selain itu, Kondo juga diberitahu identitasnya bernama Sakurai, seorang yatim piatu yang juga sedang mencari pekerjaan. Kondo menuliskan semua yang baru ia ketahui ke dalam buku catatan. Masih di rumah sakit yang sama, Kanae menjungkuk ayahnya yang sakit. Kiranya, keputusan menikah secepatnya karena Kanae ingin mengwujudkan keinginan ayah sebelum ia meninggal. Tapi masalahnya, calonnya belum ada. Untung saja, ayah bisa mengerti saat Kanae belum bisa membawa pria mana saja. Dan pada hari itu, terjadilah pertemuan Kanae dan Kondo di depan rumah sakit. Saat itu, Kondo bertanya alamat kosnya. Tapi, rencana awal untuk jalan kaki harus batal saat Kanae mau mengantarkan Kondo. Sesampainya di kamar kos berantakan, Kondo belum bisa mengenali situasi ini. Rupanya, Kanae juga ingin ikut untuk memastikan ingatan Kondo kembali. Dari sana, Kanae menemukan naskah film sehingga kemungkinan Kondo dulunya seorang aktor. Lalu, pada malamnya, Kondo mencoba bertanya pada tetangga kosnya tentang sosok Sakurai. Namun, anak kos di sana kebanyakan tidak bergaul satu sama lain. Sehingga, mereka tidak mengenal tetangga kosnya sendiri. Di sisi lain, Sakurai berhasil mengambil alih apartemen mewah Kondo. Namun, ia justru dipenuhi rasa bersalah. Sehingga, ia membuat video pengakuan. Dalam video tersebut, Sakurai terlihat meminta maaf. Lalu, memutuskan untuk bunuh diri saja. Usai merekam video, Sakurai menjelajah isi apartemen Kondo. Sampai ia menemukan sesuatu yang tidak beres. Dalam ruangan itu, ada banyak kostum pekerjaan, masker, hingga sejumlah kartu dintes palsu. Bahkan, ia menemukan pistol dan buku catatan pembunuhan. Di saat Sakurai memegang pistol itu, HP Kondo tiba-tiba saja berbunyi. Tapi apasnya, telpon itu berasal dari anak buah kliennya yang mengutus pembunuhan Iwaki. Ternyata, bos mereka yang bernama Kudo ingin bertemu untuk membayar jasanya kemarin. Mereka pun membuat janji ketemuan di depan kos Sakurai yang kini ditempati Kondo. Pada hari itu, Kondo yang mulai beradaptasi akhirnya ikut casting figuran. Tak disangka, wajahnya yang sangar membuat Kondo terpilih menjadi pereman. Sesaat Kondo pulang dari tempat syuting, ia malah bertemu Sakurai. Melihat Sakurai yang begitu perhatian padahal mereka hanya pernah bertemu di pemadian, tampaknya membuat Kondo merasa tersentuh. Mereka pun mengobrol di dalam kamar kos. Lalu tak lama kemudian, Kanai ikut bergabung dengan Kondo dan Sakurai. Setelah ada mereka berdua, Kondo memperlihatkan catatan membunuh diri yang dia temukan. Kini, ia mengerti kehidupannya sudah pasti kelam sampai menulis catatan itu. Tapi, saat Kondo akan membacanya, tiba-tiba saja, Sakurai merebutnya. Keadaan ini membuat Kondo mengira, ia sengaja menginjak sabun untuk bunuh diri. Tapi malah akhirnya, amnesia. Di tengah obrolan, Sakurai pamit lebih dahulu. Sementara, Kanai mengajak Kondo makan bersama. Tak perlu waktu lama, dua anak buah kudo sampai. Namun, mereka ingin Sakurai menemui bos kudo secara langsung. Mau tidak mau, Sakurai berhadapan dengan kudo yang terlihat kejam. Alih-alih mendapat bayaran 5 juta yen. Ia malah mendapat pekerjaan baru untuk menginterogasi pacar Iwaki bernama Ayako, di mana letak uang yang disimpan Iwaki. Hal ini membuat Sakurai otomatis terlibat, karena kudo sudah mengklaim ini sebagai kelanjutan kesepakatan mereka. Meninggalkan Sakura yang malang, Kondo justru semakin dekat dengan Kanai. Ia tidak menyangka jika Kanai seorang kepala editor majalah yang sukses. Usai pekerjaan Kanai selesai, mereka menyantap ayam cincang yang enak. Tidak lupa, Kondo menuliskan itu di buku catatan. Ternyata, kebiasaan mencatat-mencatat ini mirip seperti Kanai. Ia pun menyerahkan buku catatannya. Kondo jadi tahu jika Kanai akan segera menikah, tapi belum ada calon yang pas sampai saat ini. Sepulang mengantarkan Kondo, Kanai mengabrol dengan adiknya yang sudah menikah dua kali. Dari situ, adiknya memberikan nasihat jika pernikahan itu tidak perlu cinta, apalagi saat umur sudah mencapai 30 tahun ke atas. Tapi, melihat adiknya yang gagal dalam pernikahan, kiranya membuat Kanai ragu dengan nasihatnya. Haripun berganti, Kondo tampil mengagumkan dalam peran figurannya menjadi preman. Pujian dari setelah darah membuat Kondo ingin mendalami akting. Sementara itu, Sakurai kini menyamar sebagai polisi untuk menyelidiki sepak terjang Kondo dalam dunia kriminal. Namun, ternyata rumor itu tidak diperkuat dengan bukti karena tidak ada yang benar-benar pernah melihat Kondo beraksi berkat keterlitian Kondo dalam membantai musuh. Setelah mengetahui kehebatan Kondo, Sakurai tidak bisa mundur begitu saja. Ia mulai mendekati Ayako dengan berpura-pura menjadi editor majalah. Pada aksinya kali ini, Sakurai mencoba menggali keberadaan uang yang dimaksud Kudo. Namun, Ayako mengakui tidak tinggalnya apa-apa sekalipun mereka hampir menikah. Kembali pada Kondo, ia benar-benar mempelajari akting dengan membaca banyak buku. Bagi Kondo, berakting menjadi pekerjaan yang menarik karena ia bisa merasakan pengalaman menjadi banyak orang. Niat baik Kondo disabut Kanae yang kini lebih mirip istrinya. Bahkan Kanae memasak untuk Kondo. Tanpa sadar, Kondo sampai terbawa suasana. Ia pun menangis haru karena merasa bahagia bisa bersama Kanae. Tapi, ia tidak tahu cara membelas kebaikan Kanae. tak disangka-sangka Kanae malah meminta Kondo untuk menikahinya. Meskipun melihat Kondo yang madesu alias masa depan suram. Berbeda dari Kondo, Sakurai justru menemukan tumpukan uang lain di saat uangnya mulai menipis. Selain uang, Sakurai juga menemukan foto lama Kondo bersama wanita. Di saat ia mengamati foto tersebut, ia mendapat telpon dari bos Kondo yang mendesak pekerjaannya. Kemudian esok harinya, Sakurai menyewa apartemen dan membeli perabotan dengan uang yang ditemukan. Alih-alih menggali dimana sumber uang iwaki, Sakurai malah mengajak Ayako dan anaknya untuk pindah rumah. Usai berhasil masuk sebagai tukang pizza, Sakurai membeberkan rencananya supaya mereka berdua bisa pindah secepatnya. Lebih lanjut lagi, Sakurai ingin melindungi mereka dari bala-bala Kondo yang ingin membunuh Ayako dan anaknya. Sakurai meminta mereka menemuinya yang menggunakan wik di tempat yang sudah ditentukan. Sementara itu, Kondo dan Kanae makan bersama sambil melihat konsep pernikahan. Namun, Kondo sedikit keberatan karena ini semua terlalu terburu-buru. Berbeda dari Kondo, Kanae percaya cinta bisa tumbuh setelah menikah sehingga tidak ada salahnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Kanae mendapat berita duka dari ayahnya yang lebih dulu meninggal dunia. Pada akhirnya, Kondo tahu alasan dibalik rencana pernikahan Kanae karena ayahnya. Kemudian saat pemakaman ayah Kanae, ternyata ayahnya telah merekam video pesan-pesan sebelum kepergiannya, termasuk video ucapan untuk pernikahannya Kanae. Suasana berubah harus seketika, apalagi Kanae yang belum bisa memenuhi keinginan ayahnya. Usai upacara pemakaman selesai, Kanae bercerita. Ia takut mencintai seseorang hingga akhirnya belum menikah sampai saat ini. Di saat Kanae bicara sambil memutar musik, entah kenapa, Kondo menatapnya dengan pandangan berbeda. Diam-diam, benih cinta semakin tumbuh dalam hati Kondo. Ia pun pergi tanpa pamit lebih dahulu. Adegan beralih memperlihatkan Sakurai dengan wikonyolnya justru tertangkap Kudo. Karena minimnya pengalaman dalam dunia hitam, Sakurai tidak menyadari Kudo menyadap apartemen Kayako. Kini posisinya dalam bahaya. Ia pun segera memutar otak dan melarikan diri. Sesaat Sakurai sampai di apartemen, ia dikejutkan sosok Kondo. Terlebih lagi, Kondo tidak animesia karena selama ini ia hanya berpura-pura saja. Kondo begitu marah melihat kecerobohan Sakurai. Bahkan Sakurai tidak sadar diikuti. Kini tempat tinggal Kondo terbongkar Kudo CS. Karena waktu semakin mepet, Kondo membawa Sakurai ke tempat persembunyiannya. Di sana ia mulai beraksi. Mulanya Kondo berpura-pura menjadi anak bah Kudo alias Sakurai. Ia mengatakan rencana pengkhianatannya pada Kudo. Kemudian ia menyuruh Sakurai berakting saat ditikam. Namun apesnya aktif Sakurai tidak terlihat meyakinkan. Mau bagaimanapun rencana tetap jalankan. Tidak Dalam perjalanan Kondo bercerita jika ia bukan benar-benar pembunuh bayaran tapi lebih cocok disebut penipu. Alih-alih membunuh target klien ia justru bekerjasama dengan target dengan pembunuhan palsu. Lalu Kondo menghilangkan jejak seperti Iwaki yang kini bersantai di Okinawa Dengan begitu Kondo mendapat dua bayaran sekaligus benar-benar ide berlian. Tak terasa keduanya sampai pada lokasi yang dibilih. Ketika Kondo bersiap dengan pisau mainannya ia malah keberkokanai yang diam-diam mengikutinya. Situasi berubah hening sesaat. Lalu selanjutnya kudu CS datang. Tanpa membuang-buang waktu mereka bertiga segera kabur secepat mungkin. Mereka bersembunyi di kotorakan lama Sakurai yang ditempati bersama mantan pacarnya. Di sana Kondo tidak bisa lagi mengelak. Ia pun menceritakan semuanya pada Kanai. Setelah jujur tentang jati dirinya Kondo pergi untuk menghadapi kudu sedangkan Sakurai tetap ditempat bersama Kanai. Selepas kepergian Kondo Sakurai memberitahu Kanai jika Kondo benar-benar jatuh cinta. Di sisi lain Kondo mencari uang yang dia simpan di apartemen tapi uang itu sudah menghilang. Niatnya berdamai dengan uang tapi apadaya karena uang itu sudah dihabiskan oleh Sakurai dan tiba-tiba saja Kondo tertangkap kudu. Meski begitu Kondo tetap menganggap kondo ini anak kondo alias Sakurai Ia pun menargetkan Sakurai dengan mengancam keselamatan Kondo saat mengetahui Kondo dalam bahaya Sakurai dan Kanai langsung beraksi mereka mendatangi apartemen Ayako lalu tidak lupa mencari alat sadap dan mematikannya setelah membereskan itu ia kongkali kong dengan membunuh Ayako bersama dengan aksinya ini ia kembali memasang penyadap supaya bisa mencuri perhatian anak buah kodo benar saja anak buah kodo langsung melaporkan keberadaan Sakurai seketika tujuan kodo berubah ke tempat Sakurai menanti disana Sakurai berlagak seperti pembunuh berdarah dingin yang kejam dan bengis awalnya kodo seperti termakan tipu muslihat Sakurai tapi ternyata ia juga menipu kodo jelas tahu darah asli yang segar dengan darah darahan yang kini mengalir dari tubuh Ayako setelah menangkap kebohongan Sakurai keadaan berbalik jadi petaka disaat itulah kanai tiba-tiba saja ikut nimbrung ia memberitahu harga jual barang di apartemen Ayako hasilnya ternyata tidak sedikit dan cukup menguntungkan rupanya kodo mudah tergiur sehingga ia memilih melepaskan Sakurai dan Ayako sebagai gantinya kodo menyuruh kodo membereskan mereka sedangkan ia merampas barang-barang berdanai tinggi itu di luar dugaan kodo menelpon polisi untuk melaporkan perampokan sementara ia mengantar Sakurai kanai dan Ayako pergi dari apartemen itu lalu beberapa saat kemudian polisi datang meringkus kodo CS dalam perjalanan kini tersisa kondo bersama Sakurai dan Ayako di bagasi meski kesal dengan siasat jelek Sakurai ia tetap mengapresiasi usaha Sakurai ia juga tidak mau Sakurai bunuh diri seperti apa yang telah Sakurai rencanakan selain itu kondo tidak mau mengambil identitas Sakurai seperti niat awalnya karena pada akhirnya kanai telah mengetahui kebenarannya perjalanan pun berlanjut namun tiba-tiba saja kondo memikirkan kanai alhasil kondo putar balik untuk menemui kanai di saat bersamaan kanai menghapus rencana pernikahannya yang batal tapi sesaat kemudian ia melihat samar kedatangan kondo dengan dramatis mereka melangkah demi langkah lalu saling memeluk kini kondo menemukan arti hidup sebenarnya melalui pertukaran nasibnya tidak melulu uang tapi orang yang mau mengerti bisa jadi lebih dari segalanya layaknya kehadiran kanai dalam hidup kondo selamat menikmati